dan disini terlihat ya Mario yang sangat kaget mendengar pengakuan anak buahnya Eric ya ternyata Ervan adalah seseorang yang udah disuluh oleh Eric tetapi tentu saja Mario gak percaya begitu saja dengan pengakuan laki-laki itu dan kata-kata Mama Rina bahkan disini Mario mengira kalau Mama Rina memfitnah Eric kalian bisa lihat ya Mario yang sangat marah pada Mama Rina karena telah berbuat seperti itu memfitnah Eric disini Mario tuh gak percaya karena memang Mama Rina udah seringkali bikin ulah jadi Mario gak segampang itu percaya pada Mama Rina tetapi ternyata oh ternyata disini Mama Rina tuh punya bukti yang lainnya kemudian Mama Rina pun meminta bukti handphone yang dimiliki oleh Ervan dan menunjukkannya kepada Mario dan kalian bisa lihat ya ekspresi Eric yang begitu tegang kemudian Mama Rina pun memberikan bukti chat-chat Eric dan juga anak buahnya itu kepada Mario dan Mario pun kemudian membacanya tentu saja Mario pun akhirnya tahu dan shock berat sementara itu terlihat Eric yang hanya bisa terdiam dan juga pasrah dengan apa yang terjadi saat ini ya karena memang dia yang melakukannya kemudian Mama Rina pun menjelaskan apa sebenarnya motifnya Eric ya Eric ingin menghancurkan Mario demi untuk bisa menguasai Alia mau menguasai Alia dan kalian bisa lihat ya Eric dibikin gak berkutik gara-gara kata-kata Mama Rina ya dia gak bisa mengelak ya karena apa yang dibilang oleh Mama Rina memang kenyataannya seperti itu kemudian Mario pun teringat akan masa lalu tentang kata-kata Eric ya Eric selalu saja bersemangat dan akan melakukan apa saja untuk bisa mendapatkan Alia dan akhirnya sekarang Mario pun udah yakin ya kalau ternyata memang benar-benar Eric adalah seseorang yang menghadirkan Soraya sehingga menghancurkan acara agat nikah ulang Mario Alia dan benar-benar ya kata-kata Mama Rina ini berhasil membakar emosi Mario kemudian dengan suara terputus-putus Eric pun mengatakan kepada Mario kalau dia bisa menjelaskan semuanya tetapi sayangnya Mario udah keburu emosi dan sangat marah kepada Eric disini sepertinya Eric tuh bingung banget ya karena memang semuanya itu kenyataan ya memang dia yang salah dia tuh bingung bagaimana caranya harus membela diri kemudian Mario pun menghampiri Eric dan menggenggam bajunya Eric pastinya Mario sangat marah ya ternyata selama ini semuanya gara-gara Eric kamu benar-benar licik sementara itu di luar terlihat ada Alia, Mama dan juga papanya yang melihat kejadian itu kemudian Mario pun menarik Eric dan langsung memukulnya pokoknya disini Mario tuh udah gerem banget ya sama Eric dan sepertinya Eric juga pasrah ya dia gak melakukan perlawanan dia pasrah aja ketika Mario memukul dirinya dan tentu saja disini Mario kaget dan sangat kecewa karena ternyata selama ini Eric ada di belakang semua ini kemudian lagi-lagi Mario pun menendang dan memukul Eric kemudian terdengar suara teriakan Alia yang meminta Mario untuk berhenti memukul Eric disini Alia berusaha untuk menenangkan Mario supaya Mario jangan lagi memukul Eric dan kalian bisa lihat ya Eric sepertinya sedang menahan rasa sakit tetapi tentu saja lebih sakit lagi ya di dalam hatinya sementara itu terlihat Alia yang datang dan langsung memeluk Mario dan berusaha menenangkan emosi Mario kemudian Mario pun meminta kepada Eric supaya jangan mendekati Alia lagi dan jangan mendekati keluarganya kemudian Eric pun pergi dari hadapan Mario Alia cukup mas nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan tertauan hati pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 hari ini nah kira-kira bagaimanakah kelanjutannya apakah disini nanti Mario akan memaafkan Eric apakah Alia juga akan memaafkan Eric simak kelanjutan tertauan hati hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Google Joba terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati